Sholat menjadi bagian yang paling pokok dalam ibadah kita dan merupakan amal yang paling awal dihisap oleh Allah SWT Lalu apa saja sih keutamaan sholat berjamaah? Sholat berjamaah ialah peningkatan dari sholat munufarid yaitu sholat yang dikerjakan sendirian Pahala sholat berjamaah lebih besar terutama jika dilakukan di masjid Secara syariah jamaah atau berjamaah adalah sholat bersama-sama lebih dari satu orang Ada yang bertukas menjadi imam, seorang lagi jadi makmum Berikut ini beberapa keutamaan dari sholat berjamaah Menjadi syiar bagi masyarakat Keutamaan sholat berjamaah di masjid salah satunya adalah dapat bersilatur rahmi dengan muslim soleh lainnya Sholat berjamaah merupakan lembaga pendidikan atau lebih tepat disebut laboratorium pendidikan yang sangat besar manfaatnya Kita akan berkembang bersama orang-orang yang memiliki tradisi yang soleh Yakni orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah SWT Maka kita pun akan menjadi orang yang soleh yang sejati Yang kedua meningkatkan kualitas sholat Kualitas sholat terdiri dari dua tahap yaitu sahanya sholat dan juga diterimanya sholat Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membeli baju seharga 10 dirham sedangkan padanya terdapat 1 dirham berupa uang haram Allah tidak akan menerima sholatnya selama ia mengenakan baju tersebut Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar Yang ketiga adalah pahala dari sholat berjamaah Keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah pahalanya lebih besar Dalam buku mutiara sholat berjamaah yang berjudul meraih pahala 27 derajat oleh Muhammad Nur Qolis menyebutkan Bahwa sholat sendirian diibaratkan seperti domba yang terpisah dari kawannya Sehingga serigala dengan mudah dapat menerkam dan juga memangsanya Sedangkan seseorang yang melaksanakan sholat berjamaah Ibarat kawanan domba yang kompak sehingga serigala tidak berani menyerangnya secara langsung Yang terakhir adalah dijauhkan dari sifat munafik Keutamaan sholat berjamaah adalah dijauhkan dari sifat munafik Karena diantara sifat orang munafik adalah yang bermalas-malasan dalam sholat Seperti yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 142 Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Dan Allah akan membalas tipuan mereka Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan malas Mereka pun bermaksud ria di hadapan manusia Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali Terima kasih telah menonton